Pemirsa gempa bumi merupakan kenicayaan bagi Indonesia yang dilalui jalur pertemuan tiga lempeng tektonik. Namun faktanya, mitigasi bencana gempa bumi di negeri ini masih jauh panggang dari api. Salah satunya standar rumah tahan gempa yang selalu ramai dibahas setelah gempa terjadi, namun minim realisasi. Padahal mitigasi tepat sama pentingnya dengan tanggap bencana cepat. Berikut, apa kata fakta mitigasi lemah di zona merah? Bersama saya Raisa Nadia dan Juru Kamera Sutrisno. Bencana seperti gempa bumi Cianjur memang tidak dapat dihindari. Namun, mitigasi yang tepat dapat mengurangi resiko seperti dampak rusakan hingga korban jiwa. Apalagi gempa Cianjur disebut BMKG merupakan gempa periodik yang dapat terulang 20 tahun mendatang. Lalu, apa kata fakta? Di tengah ancaman gempa periodik dan dangkal, rumah tahan gempa wajib menjadi mitigasi pertama yang harus dilakukan di daerah rawan gempa seperti Cianjur, Jawa Barat. Bangunan hancur, ya Allah. Rumah tahan gempa bisa meminimalisasi kerusakan hingga korban jiwa. Korban gempa yang rumahnya rusak akan diberikan kompensasi untuk rekonstruksi bangunan. Sebesar 50 juta untuk rumah rusak berat, lalu 25 juta untuk rusak sedang, dan 10 juta untuk rusak ringan. Pemerintah tidak boleh membiarkan rumah-rumah yang hancur hanya sekedar dibangun ke Bali. Rumah di daerah rawan gempa haruslah dibangun tahan gempa dengan beberapa karakteristik seperti fondasi kuat berdasar uji sodir tanah, lalu menggunakan material ringan, tembok juga diperkuat dengan beton bertulang, serta tinggi tidak lebih dari 4 kali lebar bangunan. Rumah tahan gempa yang ideal tidak akan robo meskipun diguncang gempa hingga 8 magnitudo. Itu juga nanti tiap kecamatan akan diberikan contoh rumah tahan gempanya. Agar dalam membangun sudah menerapkan konsep-konsep rumah tahan gempa. Ini siklusnya gempanya kan 20 tahunan. Jadi kalau anak-anak sekarang umur 10-15 tahun yang kena gempa, ya tidak minta. Bisa-bisa nanti 20 tahun yang akan datang, kalau ada gempa di tempat yang sama, dia bisa 2 kali kenanya. Indonesia faktanya merupakan negara rawan kepabumi di dunia, lantaran dilalui jalur pertemuan 3 lempeng tektonik. Dari 18 lempeng di dunia, 4 diantaranya berada di Indonesia. Namun hanya ada 3 yang aktif. Pertama, lempeng Eurasia, yang sebagian besar negara Asia dan Eropa berada di atas lempeng ini. Kedua, lempeng Pasifik yang merupakan lempeng paling luas termasuk berada di Samutra Pasifik. Dan ketiga, lempeng Indo-Australia. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat agar memahami mitigasi paling dasar yang harus dilakukan saat gempa bumi. 37 persen korban meninggal dunia akibat gempa ciancur adalah anak-anak. Oleh karena itu, mitigasi perlu dikenalkan sejak dini. Pada saat terjadinya gempa, yang bisa dilakukan adalah bersembunyi di bawah meja seperti ini. Lalu setelah itu lindungi kepala menggunakan tangan seperti ini. Karena memang sebagian besar kematian akibat bencana gempa dikarenakan karena tertimpa. Jika berada di dekat pintu, langsunglah keluar mencari lapangan terbuka, jauhi bangunan dan juga pohon yang berpotensi jatuh. Jika Anda berada di dekat atau di daerah perbukitan, maka hindarilah tebing dan juga lereng. Sementara jika berada di daerah pantai, carilah tempat yang lebih tinggi. Saat sudah aman, tetaplah waspada gempa susulan. Dirasakan ataupun tidak, sepanjang 2022 ini saja telah terjadi ribuan kali gempa bumi dalam skala kecil hingga besar. Pada bulan Januari terjadi 726 kali gempa dengan gempa terbesar magnitudo 6,7 yang guncang Banten hingga merusak 700 rumah. Pada Februari di Jawa Barat terjadi gempa sebanyak 70 kali. Sementara Maret tercatat 95 gempa di Jawa Barat. Ratusan gempa lain juga terjadi dalam kurun April hingga Juli, seperti magnitudo 4,8 di Sukabumi dan magnitudo 6,5 di Meluku. Gempa juga terus mengguncang dalam 4 bulan terakhir, seperti di Aceh magnitudo 6,4 hingga magnitudo 5,5 di Banten. Meski seakan gagap dalam mitigasi bencana, namun Indonesia selalu bergerak cepat dalam tanggap bencana. Cianjur berstatus darurat gempa bumi selama 30 hari, mulai dari 21 November atau hari kejadian. Riduan Kamil bahkan menyebut Pemprov Jabar siap menggelontorkan dana 20 miliar rupiah untuk bantuan tak terduga tanggap bencana Cianjur. 2 miliar diantaranya telah digunakan pada kamis lalu, dibelanjakan untuk kebutuhan para korban gempa. Kini terdapat 300 posko pengungsian yang ditempati lebih dari 73 ribu pengungsi. Kita membelanjakan 2 miliar dari provinsi untuk membeli kebutuhan di pengungsian. Kemudian kami menyisir, kemarin saya pribadi naik motor ke tenda-tenda pengungsian terbagi dua. Ada yang inisiatif warga, ada yang di pusat-pusat pengungsian skala besar. Tapi tidak semua warga ingin ke skala besar, jadi ada dinamika itu. Semisi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu rumahnya di mana? Ibu. Di bawah sana. Tiba-tiba gempa datang. Kami tidak... Kira-kira tidak sempat. Kami roboh untung kami bisa menyelamatkan cucu kami. Dan anak kami dan ibu. Anak cucu kami. Ketimpa. Air bersih menjadi hal yang sulit didapatkan di posko-posko pengungsian karena banyaknya jumlah pengungsi. Karena terbatas tentunya para pengungsi harus bisa berhemat dan menggunakan air yang tersedia secara bergantian. Namun tak semua posko pengungsian dapat memenuhi kebutuhan para pengungsi. Terdapat ratusan tenda darurat yang minim bantuan logistik. Posko pengungsian juga banyak yang tidak layak seperti atap bocor dan alas tidur tipis. Bahkan terdapat warga yang mengungsi di kandang kamping. Tidak hanya posko-posko yang didirikan oleh pemerintah saja. Namun saking banyaknya desa yang terdampak akibat gempa Cianjur, warga setempat pun berinisiatif untuk mendirikan posko-posko kecil sendiri. Karena mereka kehilangan tempat tinggal dan juga kehilangan barang-barang berharga miliknya. Dan tak sampai kapan mereka akan berada dalam kondisi ini. Aktivitas gempa susulan makin berkurang. Sehingga untuk segera kembali ke rumahnya dengan catatan rumahnya yang utuh. Tidak ada retak-retak. Jadi abuklah, jadi getarannya makin tinggi. Saudara ataupun kerabat ibu apa ada yang luka-luka atau maaf sampai tewas gitu bu karena ini. Ini lukanya ketimbang itu batako, di dunia tujuh jahitan. Fokus genia di pokoknya, bahan pokoknya beras, minyak kelapa, sama lupau gelah gitu ya. Obat-obatan ya perlu gitu. Gempa merenggut harta hingga nyawa tanpa aba-aba. Siapapun terlebih lagi yang tinggal di daerah rawan gempa tentunya harus selalu siap sedia tagap bencana. Saya, Raisa Nadia dan jurukamera Sutrisno. Sampai jumpa di Apakata Fakta selanjutnya.